Pada Kamis 28 Maret 2024, PJ Bupati Herman melanjutkan agenda safari Ramadan ke wilayah selatan Indra Gerihilir yang dikenal sebagai tiga serangkai yakni Sungai Terap, Sungai Mahang, dan Tanjung Labuh, Kecamatan Reteh. Agenda safari Ramadan di daerah perbatasan Inhil Kuala Tungkal ini diawali dengan peninjauan jembatan yang menghubungkan Sungai Terap dengan Sungai Mahang. Setelah meninjau jembatan hasil suak kelola masyarakat tersebut, PJ Bupati dan pejabat terkait melanjutkan peninjauan bangunan sekolah MI, MTS, dan MA milik Yayasan Darut Da'wah Wal Irsad yang terletak di Sungai Mahang. Kemudian kegiatan safari Ramadan pun dipusatkan di Masjid Al-Mutakin Sungai Terap. Dalam arahannya, PJ Bupati Herman ungkapkan, selain menyambung tali selatu rahmi, safari Ramadan memiliki tujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat sekaligus meninjau pembangunan di daerah. Tapi juga dikasih sebenarnya ingin melihat kondisi jelatangan. Sudah tak mungkin untuk orang-orang masyarakat tadi. Tapi sampai sekolah desa tadi, hanya memperkenalkan orang yang menurut sekolah desa itu sangat sekaligus. Sama lagi, desa ini menyambung tiga desa. Tapi kita juga sudah menunjungi, ada jembatan yang menurut sekolah tidak layak lagi. Itu sudah lama lakukan sekolah desa. Kita juga sudah menunjungi sekolah SD, sekolah desa. Lihat, dikijayaan yang dia, dia ini seberang itu. Kalau kita mulai sekolah, mungkin akan apa-apa itu untuk dikirakan. Sehingga nama ini juga. Nah, kita belajar, kita belajar dengan orang-orang. Itu berbedaan, untuk minta-minta, untuk minta-minta, untuk minta-minta, untuk minta-minta, dalam momen ini, PJ Bupati menyalurkan sejumlah bantuan dari CSR Bank Riau Kepri Syariah untuk pembangunan masjid, dari Bank BNI 10 Paket Sembako, bingkisan untuk tokoh masyarakat, serta santunan untuk 20 orang kaum duafa. Dirma Redisa dan Deddy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!